Intro Para Romo, Bruder, Suster, Frater, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi, berkah dalam Pada pagi hari ini kembali saya, Suster Emerita OP dari komunitas para Suster Santo Dominikus di biara Rawoseneng datang untuk menyapa dan berbagi harapan melalui permenungan dari bacaan-bacaan pada Minggu Biasa ke-16 ini Hari ini kita mendengarkan bacaan Injil tentang perumpamaan gandum dan ilalang Melalui Injil Matius bab 13 ayat 24-30 Yesus bersabda Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lah lalang itu Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu dan berkata kepadanya Tuhan, bukankah benih yang baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya Lalu berkatalah hamba-hamba itu, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabuti lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti lalangnya Burbiarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai Kumpulkanlah daulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam nombongku Di awal Yesus mengatakan bahwa Benih baik telah ditaburkan di ladangnya Seperti halnya kita pun diciptakan baik adanya Bahkan amat baik adanya Seperti dikisahkan pada kitab kejadian Tentang kisah penciptaan Tetapi rupanya Seperti kita dengarkan tadi bahwa Yesus mengendaki Bahwa ilalang itu tumbuh Di tengah gandum yang telah ditanam Pada awalnya Gandum dan ilalang itu bentuknya mirip ketika ditanam Sulit untuk membedakan Maka Yesus tidak mau ketika lalang itu dicabut Maka gandum pun akan ikut tercabut Maka dibiarkan sampai bulir gandumnya itu ada Dan lalang pun bisa dibedakan Dengan gandum Maka dapat dibisahkan Mana gandum dan mana lalangnya Lalu kenapa Tuhan membiarkan Kejahatan itu beriringan dengan kebaikan Mengapa tidak membiarkan Biarlah manusia itu hidup di dalam kebaikan saja Seperti sebagaimana ia diciptakan Kita diajak untuk berefleksi kembali Bahwa kita itu adalah manusia yang lemah Dan berdosa Dari awal penciptaan Melalui Adam dan Hawa Dikisahkan bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa Maka manusia diharapkan Bisa membedakan Mana yang baik Dan mana yang buruk Lalu kenapa Yesus membiarkan Kejahatan itu ada di dalam dunia ini Mengapa Yesus membiarkan Ada manusia yang jahat Mengapa Yesus membiarkan Gandum itu tumbuh bersama lalang Kalau kita mendengarkan seperti itu Pastinya kita selalu menempatkan diri Bahwa kita adalah gandum Dan orang lain itu adalah lalang Tetapi Kita diajak berefleksi Apakah kita tidak pernah menjadi lalang Bagi orang lain Apa sih tujuan dari Tuhan itu Kita diingatkan melalui bacaan yang pertama Dari Kebijaksanaan bab 12 ayat 13 Dilanjutkan ayat 16 sampai 19 Satu penggala yang penting disini adalah Kekuatanmu hanya kau perlihatkan Apabila orang tak percaya akan kepenuhan kuasamu Orang yang berani menentang kekuasaanmu Kau permalukan Tetapi meskipun engkau berkuasa Engkau penguasa yang kuat Engkau mengadili dengan berbelas kasih Dan dengan sangat murah hati Memperlakukan kami Sebab kalau mau Engkau dapat berbuat apa saja Engkau berlaku demikian Engkau mengajar umatmu Bahwa orang benar Harus sayang akan manusia Anak-anakmu kau beri harapan yang baik ini Apabila mereka berdosa Kau beri kesempatan untuk bertobat Kuncinya disini adalah Tuhan memberi kesempatan kepada manusia Untuk bertobat Jadi ketika di dalam diri kita Itu juga ada kebaikan Dan juga kejahatan Ada kebaikan Ada kebenaran Dan juga kesalahan Tidak selamanya kita itu baik Tidak selamanya kita itu Benar Bahkan Kalau kita menganggap orang lain itu jahat Mungkin dia pun merasa bahwa Dia telah melakukan yang benar Dia sudah melakukan yang baik Menurut persepsi dia Maka Kita itu diharapkan Ketika kita melakukan kesalahan Kita terus membarui Kita terus berefleksi Kita akhirnya mau bertobat Dan dengan pertobatan kita Kita pun diharapkan Membawa orang lain untuk bertobat Jadi jangan pernah Menganggap bahwa Kita itu adalah gandum Dan orang lain adalah Ilalang Yang tidak berguna Yang harus dimusnahkan Yang harus dibakar Tidak demikian Apa yang memampukan kita Untuk melakukan itu Di dalam bacaan kedua Kita pun sudah ditegurkan lagi Dari Dari surat rasul Yang mana yang tidak benar Melalui suara hati kita Kita terus diasah Ketika kita sadar Menempatkan Diri kita Pada kacamata Allah Maka dikatakan Gandum dan ilalang ini Yesus gunakan untuk Melambangkan kerajaan Allah Allah yang meraja Di dalam hati kita Kalau kita memandang Segala sesuatu Dengan kacamata Allah Kita bisa melihat Dengan Karir kudus Mana yang baik Mana yang tidak baik Mana yang benar Mana yang salah Maka Ada satu cerita Yang saya alami sendiri Ketika saya datang ke Allah Begitu hijaunya Ladang Di depan biara kami Yang ditanami rumput Untuk Pakan sapi perah Di pertapaan Rumput pun ditanam Untuk sebuah kebaikan Bahkan saat itu Ada yang menyampaikan Kepada saya Suster itu Tidak hanya rumput loh Suster Itu rumput Yang ditanam Bersama dengan Janggung Pada awalnya Sulit sekali Untuk membedakan Mana yang rumput Mana yang janggung Di awal Pertumbuhan Rumput itu Awal ditanam Tetapi rupanya Ketika tumbuh Menjadi besar Akan tumbuh Mana yang rumput Mana yang janggung Sangat tampak Mungkin dalam kehidupan Yesus waktu itu Gandum adalah Makanan Sehari-hari mereka Maka Yesus Tidak pernah Memberikan perumpamaan Dari kehidupan Yang jauh dari mereka Sangat dekat dengan mereka Gandum adalah Makanan Keseharian mereka Kita pun bisa melihat Keseharian kita Ketika kita Menanam padi Sepertinya yang kita Tanam adalah padi Tetapi rupanya Di dalam perkembangan Di dalam perjalanan Waktu Banyak sekali Rumput liar Atau Biasa kita sebut dengan Kejauhan Yang tumbuh Yang awalnya Sulit kita bedakan Mana yang Rumput liar Mana yang Padi Tetapi Begitu padi Menguning Seperti gambar Yang ada di belakang Saya ini Akan bisa membedakan Karena Rumput liar pun Akan tumbuh Lebih tinggi Bahkan mungkin ada Bunganya Yang bisa membedakan Mana yang Padi Mana yang Rumput Maka Apakah selamanya Rumput liar Atau Dalam bacaan Iada ilalang Itu tidak berguna Dalam perjalanan Hari-hari ini Saya tertarik Untuk Memetik Bunga dari Rumput-rumput liar Rupanya Ketika saya Mencoba Memetik Dan mengaringkannya Itu bisa menjadi Dekorasi Yang indah Bahkan mungkin Sekarang Sedang Trend Dekorasi Dengan daun kering Dengan bunga-bunga kering Yang punya nilai jual Yang tidak Kecil Maka Marilah Kita diajak Untuk Merefleksikan Bahwa Di dalam Setia pribadi Itu memang Ada sisi Kelebihan Dan kekurangan Tidak selamanya Kita itu Menjadi gandum Dan orang lain Menjadi ilalah Kita menyadari Adakalanya Kita itu Menjadi ilalah Bagi orang lain Tetapi Dengan roh kudus Itu sendiri Yang menonton Kita Kita diajak Untuk selalu Membarui Kita diajak Untuk terus Bertobat Sehingga Pertobatan kita Itu juga Bisa Mengajak Orang lain Yang Dalam tanda kutip Kita anggap Sebagai ilalah Itu pun juga Mengalami Pertobatan Maka Dengan demikian Kita semua Akan Menuju Pada Keselamatan Dimana Allah Selalu Hadir Meraja Dalam Hidup kita Di dalam Pribadi kita Masing-masing Di dalam Pribadi Orang lain Sekalipun Mereka Di mata kita Adalah Orang yang Salah Orang yang Jahat Pada Dasarnya Kebenaran Itu Selalu ada Di setiap Pribadi Karena kita Ingat Bahwa setiap Pribadi Manusia Diciptakan Amat Baik Adanya Maka Marilah Kita terus Membarui Diri Dengan Berkat Dan Rahman Tuhan Berkat Dalam